Saling berkomunikasi dengan anak-anak yang dikasih kelebihan spesial gitu, seperti apa saja. Selalu indah ya, setiap kali ketemu dengan mereka, selalu belajar sesuatu yang baru, selalu melihat energi yang begitu positif, yang terpancar dari mereka, sehingga kita salah besar menjadi manusia-manusia yang suka menemukan. Dan hobinya, kita kan mengeluh gitu, selalu aku, 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 makanya aku bersyukur ya, bisa tambah wawasan lagi, bahwa di luar dunia kita itu ada banyak teman-teman yang sangat istimewa, termasuk teman-teman guli, yang hari ini juga sudah memberikan sebagian kecil dari kehidupan dan perjuangan mereka untuk belajar, gitu, untuk diterima. Dan saya harap ini adalah gerbang untuk kita semua juga belajar. Belajar untuk lebih apresiasi terhadap satu manusia, terhadap manusia yang lain. Ada rasa gimana sih, Mbak Dewi? Agak-agak happy bisa berkomunikasi, tapi agak-agak sedih gak sih, misalnya seperti apa saya yang... Ya, tadi teater mereka sebenarnya saya sudah disaksikan 3-4 kali, tapi hari ini saya tetap nangis, gitu, karena pesan yang mereka sampaikan itu bukan pesan sebarang, ini pesan yang sangat dalam, yang gak hanya, apa ya, bukan hanya informasi selewat gitu aja, ini informasi hati, ya kan? I'm a bit happy, gitu. Bahwa mereka akhirnya menjadi bagian hidup aku, saya juga merasa terpancing, untuk bisa lebih baik lagi, bisa belajar sama mereka lagi. Saya merasa sedih, karena saya tahu betapa susahnya mereka memperliarkan ini, mimpi mereka ya, untuk bisa merasakan apa sih kuasa, apa sih ramadhan, apa sih lebaran. Dan aku merasa bangga, karena dalam 2 tahun aku kenal dengan mereka, progresnya tuh luar biasa sekali. Luar biasa yang benar-benar gak pernah tahu itu apa. Sekarang mereka dalam tahap belajar. Dan tahap belajar itu adalah tahap yang paling indah, dalam, yang bisa hadir ya, dalam diri. Apalagi kita belajarnya bukan sebarang belajar, tapi belajar untuk memahami siapa diri kita, kan? Siapa teman kita? Apa nanti hasilnya seperti apa? Oh, itu seru, seru. Jadi buat aku, di-bake it, kalau teman-teman kuliah bisa melakukan itu, dan mau melakukan itu, mau berkorban, mau belajar, menghabiskan waktu mereka, tenaga mereka, air mata mereka. Lagu apa kabar gitu? Poinnya sih itu.